aplikasi yang saya buat ini adalah namanya dokumen analisis jadi digunakan untuk keperluan menganalisis dokumen ketika dibuka dia akan menampilkan data terakhir yang pernah dianalisis kemudian untuk dokumen baru kita bisa membuka dengan format BIP untuk release belum selesai jadi kita pakai BIP dulu kemudian kita bisa tampilkan tahun berdasarkan tahun lalu berdasarkan jurnal penerbit juga berdasarkan tahun dan jurnalnya kemudian kita bisa buat atau kita tampilkan word cloud seperti ini ada juga fitur untuk menentukan topik kita pakai yang sedikit saja tidak usah banyak-banyak kita ambil tiga topik terbesar saja berdasarkan judul dan abstract ini hasilnya tiga topik besar mengandung beberapa kata lalu kita bisa interpretasikan itu tentang apa lalu ada laten di reclip alocation kita coba pakai tiga topik saja dengan tujuh kata yang sering muncul minimal sudah diproses ada tiga topik topik 1 topik 2 dan topik 3 di sini ada tiap topik itu ada kata-kata kunci yang yang akan muncul sehingga kita bisa mendefinisikan topik itu tentang apa lalu yang paling berat ini prosesnya agak sudah berjalan ini perlu waktu yang lama tergantung dari banyak sedikitnya artikel makin lama makin banyak makin lama dan makin artikelnya makin panjang itu makin lama juga di sini yang dipakai abstrak nanti mungkin butuh waktu sekitar beberapa menit tapi kalau misalnya dokumen penuh itu bisa hitungan jam untuk memprosesnya tapi yang jelas ini sangat efektif untuk kita di dalam memilih artikel mana yang ingin kita analisis misalnya dari sekian ratus dokumen kita tidak perlu harus membaca satu persatu nanti kita bisa pilih berdasarkan apa rencananya nanti akan ada semacam pilihan jadi mau mengambil bagian apanya dari dokumen itu apakah pendahuluannya ataukah metodologinya ataukah hasilnya pembahasannya atau mungkin semuanya atau mungkin beberapa bagian jadi nanti dengan begitu kita bisa fokus kalau misalnya kita sedang meneliti metode maka kita pilih metodenya saja nanti aplikasi akan membaca hanya pada bagian metodologinya saja sehingga nanti hasilnya pun hanya berkaitan dengan metode sehingga kalau kita ingin menemukan metode-metode baru yang atau metode yang sudah pernah dilakukan dan kita ingin mungkin mengkombinasikan atau mungkin memperdalam satu metode untuk diteliti lebih lanjut atau mungkin kita ingin mengetahui metode yang tetap masih establish sampai saat ini masih dipakai atau manakah yang sudah obsolete atau sudah kata luar sehingga harusnya metode-metode yang sudah dianggap tidak pakem atau tidak bagus hasilnya harusnya jangan lagi digunakan kita harus menggunakan metode-metode mutakhir yang sudah teruji yang memberikan hasil yang optimal kemudian kalau di pembahasan mungkin kita akan mencari temuan-temuan apa yang sudah pernah ada sehingga kalau kita ingin menguji apakah temuan kita itu benar-benar temuan yang baru atau memiliki novelty yang tinggi kita bisa uji dengan cara seperti ini dan kita tentunya mendasarkan pada kesesuaian topik dari artikel kita dengan dokumen pembanding masih lama prosesnya nanti akan ditampilkan grafik koherensi dari masing-masing topik dimunculkan dalam bentuk cat selain itu juga akan ditampilkan topik-topik yang kita inginkan tadi dengan tingkat koherensinya masih proses belum selesai ini tampilannya tiga topik tadi kemudian ini adalah koherensi dari masing-masing topik ya sementara seperti itu ya sementara seperti itu terima kasih terima kasih